Intro Halo, gue youtuber Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal mainin game Lunar Chronicles Darkmoon Story Oke, kita langsung cobain aja Lunar Chronicles ini kayak gimana sih Nickname Oke, kita sudah mulai Ini dia grafiknya Agak mirip sama Seven Night Tyria Bagus juga sih Desain karakternya Yang suka anime pasti bakalan suka game ini Chief Knight Duke Erega Force is flowing out and getting stronger Oke Destroying the world We need to attack Yubin Kita liat seperti apa Ini normal button Attack Normal attack ya Bisa dibilang Ini skillnya Keren juga sih Efeknya Dia healing Skip Ini apa ini Langsung skill Jadi dia turn best Sekali-sekali Ya mirip Suai Koden lah Kalau jaman dulu Ini apa nih Skill juga Gila udah parah lagi XP gue Kayaknya gue pake skill ini Gue butuh healing Ini dia I will heal you soon Auto Ini dia Healing Ini auto Kita udah gak perlu gerakin Semua pake skill Erega seems strength Hurry and let's get to Erega Ini temennya kan Jadi jahat temennya Gagak makan apple tadi I'm complete I only want power Extra powerful Katanya Attack Erega Now Bakal kirimkan neraka Ini game Korea Bahasanya Korea Tadi Kena Tidak ada yang terluka Kecuali kamu Katanya Yang mengambil Holy Grail Dan menghilang In your condition Terus pergi sekarang Summon shop Summon shop Kita summon dulu Dapetin hero baru Keren juga Ada animasi kayak gini ya Mau dapetin hero juga Gintang 3 Gintang 3 Gintang 3 Move along with the finger Adventure Quest Quest Ready for battle Oh bisa 9 loh Ini bisa 9 Auto formation Auto Oke kita dapetin support Berarti kurang 3 lagi ya Masih bisa 3 lagi Kotaknya Ini game sih mirip Seven Knight Bisa dibilang Skill mode Ini masih skill mode Jadi kita gak usah gerakin Bagus sih Desain karakternya Dia panah Level 2 Itu dapet kartu lagi nih Kayaknya Bintang 1 Ini apa ini Healing magic Strong lice Try to follow me Level up to level 30 The same type you can gain more experience Level up to level 30 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 Cek You know everything about Erega You've been Flora Secret place that only Erega and I know. I'm hoping she is there Apa ini reload Adventure Nah ini kita bisa pakai baju ini. Equip Oke kita coba Bisa disini nih? Eh nggak bisa ya Iya cuma bisa segini 5 Yaudah lah start battle aja Follow me Kita otomatis aja dah Cuma 2 doang yang di depan dia sih sekarangnya Udah setengah lagi gila Windforce Moon Slash Oh dia bisa counter loh Wow bisa tewas nih Wow bisa tewas nih Busy lucu budu Mati 1 Bisa heal Trin arrow Aku hampir dibunuh Oh ditolongin katanya Kita dapet ini nih raso Oke kita coba Start battle Dancing Dancing Langsung mati 2 Green arrow Kena semua Glass shock Padahal tadi mending pake yang serangan 2 sekaligus tuh Reload Sedikit lagi boss Bintang 3 loh Oke kita coba lagi Sampai boss aja ya Ini game menarik juga sih sebenernya Mirip Seven Knight Efek-efeknya juga bagus Desain kakaknya juga gue suka Gue bingung yang di depan kayaknya jangan si cewek itu deh Ada yang lebih kuat gak pertahanannya Setelah Tidak Lelan Kepat Oke sip Kita coba ke lobby dulu kita liat karakternya Equipment ini Adventure Oh ini pedang Equip Equip Old one is gone Oh jadi gak bisa dijual ya Langsung hilang Unequip Aneh juga ya Sama-sama Ini Jadi kalau kita equip langsung hilang Gue kurang suka sih sama sistemnya yang kayak gini Harusnya sih bisa dijual itemnya Gak boleh hilang Ini kalau diganti item yang lama langsung hilang Aneh juga Belum ada senjata Belum ada senjata Defense nya ini dia punya 100 Oh iya betul Defense nya kecil dia Berarti gue salah ya tadi ya Sausnya yang di depan itu toko utamanya Oke kita langsung aja Ganti Jadi ini di belakang dia Jadi ini di belakang dia Nah begini Cocok begini ya Vertical buff soalnya Oke langsung aja Thief Ini boss nya Oh boss nya cewek lah Rinci gitu Belum mati Gila Stun tapi Wah parah nih Nah ini kena semua Main arrow Vertical Gila gede Tempting dancing Vertical 119 Heal dulu Kecil sih Itu yang nambahin heal nya Moon slash With a gun Gue kena racun tadi tuh Rewards Karakter baru lagi nih The best hunter You thief Reload Oke mungkin segitu dulu dari gue Game Lunar Chronicles ini Kalo menurut gue sih ini game menarik Desain karakternya gue suka Kemudian efek-efeknya juga bagus Mirip Seven Knight ya gamenya Tipu-tipunya Yang seneng game RPG Dengan desain karakter anime Pasti bakalan suka lah Sama game ini Oke mungkin segitu dulu Comment, like, share, dan subscribe Channel gue YouTuber Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Outro Outro Outro